Intro Halo assalamualaikum bro Jumpa kembali dan kami berdua di radio 7 Assalamualaikum juga Dan tentunya kami berharap Anda semuanya diberikan Suatu kesehatan, kebahagiaan Dan tentunya adalah kejateraan Di bidang Tentunya adalah segalanya Termasuk ekonomi Budaya sosial Pada kesempatan ini kami berdua akan membahas mengenai Tantangan daripada Ahmad Dhani Yang akan Melakukan demo lagi ya Bahkan akan mengadakan konser di KPK Konser Tetapi Krisnamurti Akan menyikat demo Dhani tersebut ya Karena otomatis akan menutup jalan Dan menutup jalan itu dilanggar oleh Melanggar Undang-undang Apa diatur undang-undang Jadi melanggar undang-undang ya Yang adalah kompes Paul Krisnamurti ya Bos Republik Cinta Manajemen RCM Ahmad Dhani Belum menyerah ya Untuk demo Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama Mantap dong Saat ini Mulan Jamila tengah menggodok strategi baru Untuk membuktikan kesalahan Ahok Dalam kasus sumber waras Dan reklama seteluk Jakarta Dan sedang menyiapkan Kembali konser panggung rakyat Di gedung KPK nanti Bagus lah mantep itu Saya sudah menyiapkan lagu baru Di lagu itu Anak saya ketiga dul Tuh mau ikut main bas Soal kapan Soal kapannya nanti dikabarin lagi Ujar Dhani beberapa waktu yang lalu Terkait rencana tersebut Direktur Kriminal Umum Kompes Paul Krisnamurti Sempat membuat status di Facebooknya Mengenai aksi-aksi di bulan puasa Untuk itu ia berjanji Akan menindak tegas apapun Yang dapat mengganggu ketertiban Mantep Catat Kalau ada ketawuran di Jakarta selama puasa Kita sikat Kalau ada trek-trekan Kita sikat Kalau ada yang main petasan Kita sikat Kalau ada yang demo tutup jalan Kita sikat Semua kejahatan Akan kita sikat Catat Mantep Kata Krisnamurti Di akun Facebooknya Demo pertama gagal Ahmad Dhani kembali Akan menggurdu KPK ya Ini bukan Dhani Tapi ini Daeng Aziz ya Itu geng Gengnya kali judo ya Bener Gimana kabernya kali judo bang Udah rata Sekarang udah rata semuanya ya Udah dibangun jalannya Udah bagus jalannya sih Udah rata dengan tanah Ya sebelumnya Ya sebelumnya Ahmad Dhani Sudah damai ya Dengan Irjen Pol ya Mohkiarto Yang sebelumnya dianggap Telah menangtang Akan menjerat Kerana hukum Dhani menglarifikasi Mohkiarto tak pernah mengatakan Akan memidanakan dirinya Karena menggelar demonstrasi di KPK Beberapa waktu yang lalu Meski demikian Semua ulang jambilan ini Memastikan bakal kembali Menggelar demo Dalam bentuk konser di KPK Mantep Dan kita akan izin ke Yang punya tempat ya Menuju kepada Grupen lain Selang yang menggelar konser Di lembaga antirasuah Dhani berharap Aksinya juga diizinkan oleh KPK Dalam makhluk tersebut Dan dia akan menggabungkan Konser musik dengan orasi Selang juga diperbolehkan kok Harusnya boleh dong Iya Selang boleh kok Kenapa saya enggak Gabungan konser musik dan orasi Namanya mini konser Bila KPK Nanti setelah lebaran Bukan bulan puasa ini Kata aja ya Lebaran nanti Kan Tidak ambil pusing Dengan pencalonannya di Pilgup ya Bahkan ia menegaskan Lebih memilih sebagai pendemo Dan menyerahkan pencalonannya Kepada Parteyo Gitu ya Barangkali Pendemo Gajinya lebih gede ya Oh lebih gede Kalau calon kan harus Keluarkan duit Barangkali begitu ya Demo tutup jalan lagi Gue sikat lo Gitu ya Ya iya dong Sebenarnya begini ya Jadi ketika saya demo itu Sebuah tindakan yang tidak produktif Sebagai seorang Salon gubernur Karena salon lain kan Tidak pernah melakukan demo Ketika Dia demo Dia sudah tidak Produktif Lagi Produktif lagi Sebagai calon Tipis saya pilih jalan itu Kalau maju itu tergantung Parteyo dari awal Saya sudah tidak punya Keinginan untuk nyagup ya Karena emang ya Parteyo tidak ada sih Yang menyagup Menyalurkan dirinya Tidak ada sih Jadi buat apa Buat apalah Tadi sudah saya baca ya Ya meskipun demikian Ini Memastikan kembali Menggelar demo Dalam bentuk konser ya Iya dong Gitu ya Dan ini Akan menggelar konser Di KPK ya Rencananya Begitu ya Itu sudah Baca Sudah itu mas Saya kira gitu bro ya Jadi memang Seperti disampaikan oleh Kompenspol Krishna Murthy Akan menyikat Dhani Bila berdiri demo Di tengah jalan Menutup jalan ya Begitu bro Bagaimana tanggapan anda Dan terima kasih Apabila ada kekurangan Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh